Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya RG Firgyati akan memandu pemirsa selama satu jam ke depan dalam program Dialog. Ada pun tema yang diangkat dalam Dialog kali ini ialah persiapan KPU Tabalong memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2024. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita Komisioner KPU Tabalong Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yaitu Bapak Muhammad Hussein. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak RG. Cerah sekali ya Pak ya. Iya secara kita mau menginformasikan ke warga kita Tabalong Mbak RG. Semangat ya Pak ya? Siap, siap. Oke, ini sesuatu hal yang sangat menarik ya Bapak ya. Karena persiapan pemilihan serentak 2024. Padahal masih lama nih Pak. Iya. Jaraknya agak lama tapi sudah dipersiapkan. Iya. Nah, setelah dilucurkan tahapan pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ini kira-kiranya tandanya apa nih Pak? Sudah mulai dekat kah dengan pemilihan umum? Iya Mbak RG, terima kasih. Tentunya kita menyaksikan bahwa peluncuran atau dimulainya tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah diluncurkan oleh KPRI yaitu pada tanggal 14 Juni tahun 2022 tadi. Itu menandakan bahwa pergelaran pemilu serentak akan dilaksanakan. Nah, seperti itu. Yang mana ini Mbak RG itu amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 itu menamanahkan bahwa tahapan pemilu serentak 2024 itu dilaksanakan selama 20 bulan Mbak RG. 20 bulan berarti dari 2022 ke 2024 jaraknya 20 bulan untuk persiapan ya Bapak? Iya, tepat di hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 di hari Pemungutan. Wow. Nah, seperti itu. Begini Mbak RG, kita kan masyarakat kita bahkan kita sendiri tahunya itu pemilu serentak 2024. Nah, mereka kan ketahunya cuma di hari H. Iya. Tetapi kita sebagai penyelenggara pemilu tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan untuk pergelatan di hari H tersebut. Nah, itulah tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan itu yang disebut dengan tahapan-tahapan pemilu tahun 2024. Oh iya, makanya range waktunya itu cukup panjang ya Bapak ya? Iya. Sekitar 20 bulan. 20 bulan Mbak RG. Nah, boleh tahu enggak nih Pak ya, dan dijelaskan tahapan dan jadwal-jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya seperti apa? Iya. Kita kan KPU itu hirarki lah dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Kita bekerja itu berdasarkan regulasi, kepastian hukum. Tentunya landasan pekerjaan kita itu sudah ada Mbak RG. Untuk tahapan ini, PIKAPUI 3 tahun 2022 itu yang mengatur tentang program, tahapan, dan juga jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, kalau pertanyaan itu tahapan apa saja? Yang pertama itu yang perlu kita garis buah itu ada 11 tahapan lah pada intinya. Banyak ya Pak ya? Banyak ya. Jadi inilah yang akan kita siapkan. Yang pertama Mbak RG yaitu tentang perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan kegiatan atau PIKPU. Nah, jadi perencanaan program tentunya kita sudah menyusun rencana kerja, kemudian tentunya rencana kerja itu akan disokong dengan anggaran lah. Nah, itu. Jadi itu yang pertama kita laksanakan. Kemudian PIKPU itu menjadi apa itu, rujukan atau bahasanya itu sebagai petunjuk teknis lah untuk kita bekerja dalam menjalankan tahapan. Nah, itu yang pertama Mbak RG. Yang kedua itu yang lumayan dekat dan sangat penting itu yang kedua itu adalah tahapan tentang pemutahiran data pemilih atau penyusunan data pemilih. Nah, ini. Karena data pemilih ini salah satu elemen penting di dalam pemilu ataupun pemilihan. Nah, seperti itu. Kan di dalam pemilihan itu tentunya ada tiga elemen penting. Yang pertama adalah adanya pemilih. Yang kedua adalah adanya peserta. Yang ketiga adalah ada penyelenggara. Nah, kalau tiga elemen itu ada tentunya lengkap sudah untuk kegiatan, kan? Nah, makanya itu tahapan salah satunya adalah pemutahan data pemilih, penyusunan data pemilih. Nah, tidak hanya berfungsi untuk menggunakan hak pilih pemutahan data pemilih, ada setidaknya tiga tujuan penting lah dalam guna mensukseskan pemilu tahun 2024. Yang berkenan dengan pemutahiran atau penyusunan data pemilih ini, Mbak RG. Yang pertama, yaitu dengan kita menentukan, apa itu namanya, daftar pemilih sudah terdaftar, pemilih sudah terdaftar, yang pertama kita bisa menentukan yaitu jumlah surat suara nanti. Nah, per TPS kan, masing-masing TPS itu misalnya pemilihnya ada berapa, nah nanti itu akan menjadi rujukan kita untuk menentukan surat suara. Nah, yang kedua, dengan ditentukan daftar pemilih, tentunya kita akan menentukan berapa jumlah TPS yang ada di Kabupaten Tabolong. Nah, kalau di Pilkada terakhir tadi kan 621 TPS, nah itu karena memang peraturan itu maksimal 500 pemilihan, nah berkaca untuk pemilu tahun 2019 itu ada 860 TPS. Nah, nanti kita akan untuk menentukan TPS ini Mbak RG, kita akan menunggu PKPU tentang penataan tentang TPS. Nah, penataan TPS nanti itu akan mengatur tentang, nanti ya kita kalau berkaca dengan pemilu tahun 2019, tentunya dengan efektivitas dari jam 7 sampai dengan jam 13 atau jam 1, 6 jam lah. Nah, untuk melayani 500 pemilih itu kan kurang efektif kan. Nah, jadi ada di tahun 2019 itu kan diatur menjadi 300 maksimal lah satu TPS. Nah, mudah-mudahan di pemilu 2024 kita bisa berkaca seperti itu. Ya, dievaluasi dari 2019 kemarin ya Pak ya? Iya, itu kan untuk efektif, untuk pelayanan pemilih gitu lah. Nah, itu. Yang selanjutnya ini, yang ketiga ini Mbak RG, tentang pentingnya penyusunan daftar pemilih itu, yang ketiga adalah untuk menentukan jumlah tenaga ETHOK. Tenaga ETHOK itu apa? Itu yang bekerja di TPS. KPPS? KPPS. Nah, itu. KPS itu kan dengan adanya kita pemiluatan TPS, kemudian tahu berapa jumlah TPS, sehingga kita bisa menyediakan sumber daya manusianya. Atau petanaga ETHOK di TPS tersebut. Nah, satu TPS itu kan ada tujuh KPPS, dilengkapi dengan dua linemask atau handship lah. Nah, seperti itu Mbak RG. Iya. Nah, itu tentang pemutahanan pemilih. Nah, kemudian yang tahapan selanjutnya Mbak RG yaitu tentang pendaptaran dan perifikasi peserta pemilu. Itu yang keempat ya Pak, tahapan yang keempat. Yang keempat, iya. Itu, kalau kita berbicara peserta pemilu, itu adalah partai politik, Mbak RG. Partai politik. Tentunya kita dalam pemilu itu ada partai politik yang menjadi peserta. Kemudian di partai politik itu kan nanti ada calon legislatifnya. Nah, berbicara tentang partai politik, Mbak RG, perlu kita sampaikan ke masyarakat Kabupaten Tabalong, khasasnya kepada warga negara Indonesia lah secara umum. Bahwa ada satu kalimat bahwa partai politik itu belum tentu peserta pemilu. Nah, seperti itu. Maksud saya begini, menurut informasi terakhir ada 75 partai politik di Indonesia yang terdaftar di Kemenkum HAM. Artinya memiliki lesensi menjadi partai politik. Nah, artinya mereka itu berhak nanti untuk mengikuti menjadi peserta pemilu dengan syarat. Nah, dengan syarat dia itu harus mendaftar, menjadi peserta pemilu. Nah, ini disebut dengan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, jadi partai politik itu yang sudah mendapatkan lesensi dari Kemenkum HAM, itu ada yang namanya tahapan pendaftaran. Nah, tahapan pendaftaran itu akan dimulai di bulan Juli lah. Nah, itu. Itu range waktunya berapa lama, Pak? Kurang lebih. Untuk pendaftaran dan verifikasi itu? Itu 138 hari ya. 138 hari. Jadi nanti setelah pendaftaran, verifikasi, barulah diputuskan. Iya. Nah, begini. Proses pendaftarannya itu seperti ini. Partai politik itu, saya katakan tadi ada 75 lah yang mendapat lesensi. Itu ada tiga jenis partai politik, Mbak RG. Yang pertama, itu ada partai politik yang sudah ada di parlemen. Artinya ada legislatif atau DPR-nya yang sudah ada di DPR RI. Artinya kalau bahasa keren dari kami penyelenggari itu adalah partai politik yang lulus parlemen trisut. Artinya di saat pemilu tahun 2019 tadi, partai politik itu hasil perhitungan suaranya atau memenuhi syarat ambang batas, parlemen trisut. Yaitu 4 persen secara nasional. Nah, itu. Ada sembilan partai politik lah yang lulus parlemen trisut. Nah, itu. Di saat pendaftaran partai politik yang sudah mendapatkan kursi di DPR RI atau lulus parlemen trisut, maka mereka itu cukup mendaftarkan ke KPU RI dengan hanya menyarankan seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi tanpa harus melakukan perifikasi partai politiknya. Oh, dapat privilege. Iya, itu. Karena ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa partai politik yang lulus parlemen trisut itu tidak mengharuskan untuk verifikasi partai politik. Langsung. Tetapi cukup dengan verifikasi administrasi saja. Nah, setelah memenuhi syarat, maka dia itu bisa menjadi peserta pemilu. Nah, itu yang pertama tadi. Partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen trisut. Yang kedua, Mbak RG, ada partai politik beserta pemilu tahun 2019, tetapi tidak lolos di parlemen trisut. Oh, yang tahun 2019 itu bisa ikut kembali di 2024? Bisa ikut kembali, bisa. Itu melewati verifikasi lagi atau sama? Ya, ini berlakunya sama dengan partai politik jenis ketiga, Mbak RG. Yaitu jenis partai politik ketiga, yaitu yang partai baru. Nah, sama seperti partai politik yang dulu pernah ikut, tetapi tidak lolos parlemen trisut, itu perlakuannya sama dengan yang jenis ketiga, yaitu partai baru. Nah, makanya dia ada kewajiban untuk mendaftarkan ke KPU. Nah, kemudian ada nanti verifikasi tentang partai politik tersebut. Nah, jadi ada tiga jenis partai politik tadi, Mbak RG. Kemudian, Mbak RG, mungkin jadi pertanyaan kita, apa sih syarat partai politik itu untuk bisa jadi peserta, kan? Gitu, pertanyaannya. Nah, ini. Yang pertama itu ada lesensi, kan? Dari Kementerian Waham tadi. Nah, kemudian ke pengurusan, Mbak RG. Ke pengurusan itu partai politik itu diwajibkan untuk memiliki pengurusan 100% di 34 provinsi. Artinya 100% itu ada pengurusan di 34 provinsi se-Indonesia. Nah, pengurusan itu kan lengkap dengan kantornya, jelas, ada. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki ke pengurusan minimal 75% di tingkat kabupaten kota. Lengkap juga dengan kantor-kantornya. Nah, seperti itu. Kemudian, minimal 50% ke pengurusan di tingkat kecamatan. Nah, seperti itu. Itu salah satu syarat untuk menjadi partai politik, peserta pemilu. Nah, yang selanjutnya, kemudian ada juga persyaratan tentang ada keterwakilan perempuan. Itu minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pengurusan. Nah, seperti itu. Kemudian, ada keanggotaan. Selain pengurusan, juga ada keanggotaan. Keanggotaan itu adalah per satu, per seribu. Satu per seribu dari penduduk. Dari penduduk setempat. Misalnya kita Kabupaten Tabolong. Beberapa hari yang lalu, kita berbincang dengan Kepala Diruk Capil. Penduduk kita terakhir itu 252 ribu. Nah, 252 ribu. Kalau per seribu, berarti kan 252. Nah, jadi peserta pemilu atau partai politik harus menyatarkan keanggutannya sebanyak itu. 252 lah. Sesuai dengan jumlah dari penduduk itu ya Pak ya. Sesuai dengan pendudukan kita. Per satu, per seribu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada rekening tentang kepengurusan partai politik secara sah. Ya, kurang lebih lah seperti itulah Mbak Irge. Kalau boleh tahu Bapak, Dari tahun 2019 yang lalu, ada berapa partai politik di Tabalong ini Pak? Kalau di Tabalong itu, kalau kurang lebih dari itu adalah 16 ya? 16 ya. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa di 2024 ini akan ada yang bertambah mungkin Bapak. Iya, tidak menutup kemungkinan. Saat ini kalau tidak salah, itu berita sementara itu sekitar 26 partai politik sudah mendaftarkan akunnya, akun sistem partai politiknya. Hampir 50 persen berarti apa ya? Oh, antusiasnya sudah luar biasa berarti Pak ya? Makanya inilah yang disebut bagian-bagian dari tahapan kita Mbak Irge. Lanjut Mbak Irge. Nanti kan sudah mendaftar, sudah di verifikasi, nanti kita akan menetapkan, KPU itu akan menetapkan, menetapkan partai politik mana saja yang bisa menjadi peserta pemilu dengan sarsa yang sudah kita jelaskan tadi. Yang sesuai tadi ya Pak? Iya, itu. Itu yang lulus dengan verifikasi tentunya. Iya, itu penetapannya itu 14 Desember tahun 2022 nanti. Nah, kemudian itu peserta pemilu kan sudah ada. Nah, itu partai politik. Nanti akan dilengkapi dengan keanggotaannya, yaitu ada calon legislatifnya DPR RI, kemudian ada DPR di Provinsi, kemudian ada DPR di Kabupaten Kota. Nah, itu tahapan keempat tadi ya Pak ya? Berarti kita masuk ke? Ya, itu tahapan setelah pendaftaran, kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kemudian Mbak Irge, ada tahapan-tahapan yang perlu perhatian kita dan harus kita laksanakan, yaitu tentang penetapan jumlah kursi. Nah, kursi DPR. Nah, kemudian tentang penetapan depil atau daerah pemilihan. Nah, jadi kita berbicara lah di Kabupaten Tabalong saja kira-kira kita. Nah, yang pertama itu adalah penetapan jumlah kursi. Nah, perlu diinformasikan bahwa di Kabupaten Tabalong ini ada 30 kursi, Mbak Irge. Jadi, kursi DPR kita di Gerasa Kata, itu ada 30 kursi. Nah, itu mungkin Mbak Irge ada pertanyaan ya? Ya. Kenapa hak 30? Ya, dia tadi saya fokus Pak. Jadi, pas lagi cerita, apa ya, jadi hal yang sangat menarik justru ya Pak ya? Ketika tadi Bapak bilang katanya antusias dari para parpol pun meningkat hampir 50 persen. Berarti ada atau mungkin akan ada perbedaan dari pemilu dari 2019 nanti. Ya kan ya Pak ya? Kalau regulasi dan mekanisme itu sama aja Mbak Irge. 2019 dengan... Tapi mungkin kalau melihat antusiasnya Pak, agak euforianya berbeda mungkin ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan itu. Itulah yang kita inginkan. Euforia, kemudian partisipasinya itu meningkat. Mudah-mudahan kan ya Pak? Oke, kembali ke yang tadi Pak. 35 kursi. Eh, 30 kursi. 30 kursi. Nah, itu kenapa 30 kursi Pak? Oke. Jangan sampai rebutan kursi ya Pak ya? Oh iya. Kita kan ini, inilah namanya pemilu atau demokrasi. Pita demokrasi ini adalah ajang untuk mengelola konflik yang sah. Konflik yang sah. Artinya kan memperbutikan kursi yang terbatas itu kan konflik kan? Ada kesamaan kepentingan, itu kan ada konflik kan namanya. Tetapi itu adalah pemilu atau demokrasi adalah sebuah wadah konflik yang sah secara konstitusional. Nah, ini 30 kursi Mbak Irge. 30 kursi itu kenapa 30 kursi? Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengatakan bahwa salah satu persyaratan jumlah kursi itu adalah apabila penduduk itu adalah kurang dari 300 ribu penduduk, maka kursinya itu adalah 30. Nah, kalau di atas daripada 300 ribu atau 300 ribu ke atas itu maka akan naik kelipatan 5, jadi 35. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi acuannya, jadi jumlah penduduk lah. Seperti itulah, sehingga kita 30 kursi itu yang menjadi alasannya. Nah, kemudian lanjut tentang penetapan daerah pemilihan dapil. Oke, Bapak sebelum kita lanjut ke pemilihan dapil, Bapaknya ini udah semangat banget ya. Iya, iya. Oke, kita akan iklan dulu nih Bapak. Oke, siap, siap. Nanti kita akan lanjut lagi karena mungkin pembicaraan kita semakin panas ya Pak ya. Iya, iya, siap. Terima kasih Pemirsa Anda masih di program Dialog. Melanjutkan obrolan kita tadi bagaimana tahapan selanjutnya dalam proses pemilu 2024. Tadi sudah dijelaskan sampai tahap 5 ya Pak ya? Iya, tahap 5 tentang penetapan penjual kursi dan daerah pemilihan. Iya, bagaimana Bapak dijelaskan? Secara singkat mungkin? Ya, daerah pemilihan kita atau dapil, kita di Tabalong ini Mbak Irgi ada 4. Ada dapil 1 yaitu terdiri dari Kecamatan Tanjung dan Tanta. Kemudian dapil 2 itu yang berada di selatan Kecamatan Kelua, Kecamatan Muarharus, Benualawas, dan Pugaan. Nah, kemudian itu di dapil 1 itu Tanjung Tanta itu ada 7 kursi DPR. Nah, kemudian di dapil 2, Kelua, Muarharus, Kugaan, Benualawas itu ada 7 kursi DPR juga. Nah, kemudian di dapil 3 itu di utara, Kecamatan Muarauya, Jaru, Haruai, Bintang Ara, dan Upau itu ada 10 kursi. Kemudian dapil keempat yaitu di Kecamatan Murupodak sendiri, yaitu perjumlah 6 kursi. Jadi genap 30 kursi pembagiannya. 30 kursi, sudah sesuai berarti ya dari persyaratan yang sudah ada. Lanjut Bapak ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah tentang pencalonan. Jadi kan partai politik tadi kan sudah ada. Kemudian calon yang akan kita pilih itu kan ada 5 jenis surat-suara. Yang pertama adalah memilih presiden, kemudian memilih DPD, Iwan Perlakuian Daerah, kemudian memilih DPR RI, kemudian DPR di provinsi, kemudian DPR di kabupaten kota. Nah kita berarah ke pencalonan presiden. Nah pencalonan presiden ini Mbak RG itu adalah dicalonkan oleh partai politik yang memiliki ambang batas atau ada kursi di parlemen, DPR RI, yang memenuhi 4 persen tadi. Jadi syarat untuk mengusung presiden itu adalah 20 persen jumlah kursi. Minimal 20 persen kursi DPR RI, yaitu kursi DPR yang hasil pemilu tahun 2019 tadi. Nah jadi mengusung presiden itu bisa satu partai politik, bisa gabungan partai politik. Yang jelas jumlah kursi itu tidak kurang dari 20 persen Mbak RG. Atau menggunakan hasil surat-surat sah minimal 25 persen secara nasional. Nah seperti itu Mbak RG. Nah nanti setelah ada calon, nah kemudian nanti ada namanya penetapan calon, kemudian setelah ditetapkan ada masa kampanye. Nah masa kampanye itulah digunakan oleh para calon untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, kemudian apa itu namanya menyampaikan visi-visi agar masyarakat itu bisa memilihnya. Nah seperti itulah. Nah ini ada perbedaan Mbak RG. Untuk masa kampanye kita ini cuma 75. 75 hari? 75 hari ya. Ya berbeda dengan pemilu tahun 2019 yang agak lama lah. Nah kenapa kita untuk menghemat waktu ini adalah untuk efektif dan juga tidak terjadi polarisasi kepada masyarakat. dengan pula kampanye terlalu lama nanti mungkin ada gisikan di masyarakat atau apalah. Ya paling tidak kita efektif lah dalam kegiatan. Nah seperti itu. Iya. Oke Bapak. Bapak apa saja sih sarana pendukung yang akan disiapkan khususnya dari KPI Tabalong? Ya. Nah untuk keterbukan publik ini nah selain kita melakukan sosialisasi kemudian apa itu berkoordinasi dengan stakeholder baik itu pemerintah daerah kemudian oson-oson terkait TNI Puri kita juga didukung dengan apa itu namanya teknologi informasi teknologi setiap kegiatan kita. Nah misalkan di kita ada tentang rekapitulasi itu ada namanya serikap. Nah jadi rekapitulasi itu akan bisa diakses bisa diketahui oleh seluruh masyarakat. Online ya Pak? Nah itu untuk sebagai proses kepastian hukum untuk bisa keterbukan publik. Nah seperti itu. Di daftar pemilih pun kita ada namanya sipol. Apa bukan sipol, sidali. Sistem data pemilih. Nah jadi masyarakat bisa melihat di situ kemudian lewat aplikasi lindungi hakmu masyarakat bisa memastikan dirinya itu sudah terdaftar atau tidak. Nah seperti itulah. Nah Bapak berbicara mengenai isu strategis politik. Nah gini bagaimana sih sikap KPURI untuk menangkal atau meminimalisir adanya disinformasi ataupun hoax ya. Karena tidak menutup kemungkinan ya Pak media sosial sekarang luar biasa sekali. Nah gimana nih Pak tanggapannya? Ya benar. Sekarang kan kita tidak bisa pungkiri bahwa seluruh orang bisa menjadi wartawan atau bisa menjadi pemberita. Nah kemungkinan itu. Jadi inilah KPU, KPRI sampai dengan KPU Kabupaten Kota itu setiap kegiatan itu melakukan, kegiatan itu melakukan dengan regulasi atau PKPU untuk memberikan kepastian hukum. Dan setiap PKPU yang kita gunakan dalam setiap tahapan itu akan kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada stakeholder, kepada peserta, kepada buas lu. Sehingga seluruh elemen masyarakat itu bisa mengetahui, bisa menjadi pengawas ataupun untuk bisa menjadi penegur lah bahasa kita. Nah seperti itulah. Salah satu cara kita untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak bagus. Dan juga kalau masyarakat kita sudah diberikan pendidikan politik atau pendidikan tentang pemilih, tentunya masyarakat kita itu akan bisa lah membidakan yang mana informasi yang benar dan mana yang sifatnya hoax. Karena sekarang kalau melihat netizen juga sangat pintar-pintar ya Bapak ya. Berarti tinggal bagaimana kita mensosialisasikannya. Iya, seperti itulah. Oke, pemirsa setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami melanjutkan obrolan kita. Nah berbicara mengenai proses pemilihan serentak di tahun 2019 lalu. Kalau di Tabalong sendiri bagaimana nih Pak? Adakah kendala-kendala yang ditemui waktu pemilihan serentak di tahun 2019 lalu? Iya, terima kasih Mbak Ergi. Berkaca tentang pemilu 2019. Tentunya kalau kendala, dibilang kendala bisa. Tetapi alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan baik. Yaitu pertama tentang posisi gudang kita dulu. Nah untuk persiapan logistik gudang kita itu terpisah Mbak Ergi. Nah untuk pelipatan kita berada di gedung setia Tabalong. Kemudian karena memang surat suara kita kan lima jenis surat suara dengan 860 TPS berarti kan 860 x 5 kan. Tentunya gudang kita itu perlu dengan yang luas. Nah sedangkan kita ada tiga tempat gudang. Nah sehingga itu menyita waktu kita Mbak Ergi. Untuk pendistribusian. Ya pendistribusian. Dan juga untuk kesiapan personil kita kan. Nah tentunya juga tidak kalah penting tentang pengamanan. Nah itu mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa me-efektifkan lah tentang persiapan tentang logistik ini. Khususnya tentang gudang ini. Nah itu salah satunya. Mengenai proses pencoblosan di tahun 2024 ini mungkin mekanismenya ya Pak ya. Apakah tetap sama dengan tahun 2019 ataukah berbeda? Kalau misalkan berbeda bisa dijelaskan? Ya kalau secara regulasi 2019 dengan 2024 ini sama saja Mbak Ergi. Yaitu cara mekanisme pencoblosan itu adalah dengan cara dicoblos. Bukan dicontreng tapi dicoblos. Ya lima surat suara nanti ada itu namanya kalau presiden itu kan ada gambarnya. Nah kemudian di PD juga ada gambarnya. Kemudian di DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota itu nyeberupan nama nanti akan dicoblos. Kemudian ada putopartai. Nah jadi cara pencoblosan itu ya coblos sekali. Oke tapi masih sama berarti ya dengan di tahun 2019 ya. Jadi tidak usah khawatir ya Pak ya. Oke Bapak apakah dari KPU RI ada mengeluarkan aturan atau apa ya untuk kampanye pemilu 2024 bisa diselenggarakan secara langsung dengan mengumpulkan banyak massa secara sekarang sudah melandai kasus COVID-19 Pak di Indonesia. Adakah Pak peraturan seperti itu? Ya kembali kita regulasi undang-undang 7 tahun 2017 itu yang menjadi landasan kita untuk pemilu 2024. Tentunya diatur juga salah satunya adalah tentang kampanye. Tentunya kita lihatlah nanti mekanisme seperti apa mudah-mudahan kegiatan kita itu tidak terganggu dengan COVID-19. Nah tidak terganggu dengan pandemi lagi. Nah kalau tidak ada pandemi insya Allah kegiatan kampanye itu akan terbuka bisa mengumpulkan orang banyak bisa seperti tahun 2019. Oke kita rehat sejenak kita akan lanjutkan obrolan kita tetapi setelah iklan berikut ini. Pemirsa kita sudah memasuki segmen akhir saya akan bertanya kepada Bapak nih ya adakah sudah target yang ditetapkan KPU Tabalong dalam pemilihan serentak tahun 2024? Ya terima kasih Mbak Ergy. Kita KPU Tabalong tentunya bekerja itu mudah-mudahan kita bisa mencapai target. Target KPU Tabalong paling tidak bisa mengulang sokses tahun 2019 tadi. Bahwa pertama kita tidak ada sang kita kemudian pemilihan kita berjalan dengan lancar, partisipasi kita tinggi. Mudah-mudahan itulah paling tidak target kita untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah baik itu secara kualitas pemilih maupun dengan angka naik partisipasinya seperti itu. Oke ini masuk ke dalam himbawan serta harapan Bapak Hussein ya. Kedepan terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini seperti apa nih Pak harapannya? Harapan kita kan yang namanya pemilu serentak atau pemilihan atau pemilih pemimpin tentunya hari H itu Mbak Ergy. Mudah-mudahan seluruh masyarakat kita yang sudah terdaftar di DPT ataupun yang nantinya diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah sehingga tujuan kita untuk memfasilitasi hak pilih warga masyarakat kita itu bisa berjalan sesuai konstitusinya Mbak Ergy. Yang kedua kan kita ini melayani nah KP itu adalah melayani pemilih dan juga melayani peserta. Nah mudah-mudahan baik itu pemilih bisa menggunakan hak pilihnya kemudian peserta bisa menggunakan kesempatannya untuk bisa bersosialisasi atau memperkenalkan dirinya sehingga tingkat keterpilihannya itu lebih tinggi untuk peserta. Nah seperti itu. Oke terima kasih Bapak. Tidak terasa perbincangan kita kali ini telah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Hussein yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Ergy Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Tetap saksikan program Dialog hanya di TV Tabalong dan Youtube program TV Tabalong. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.